Nah hari ini teman-teman kita akan mengolah udang teman-teman yang super simple tapi rasanya wow teman-teman enak banget Nah untuk bumbunya disini aku pakai satu buah tomat yang aku potong Kemudian untuk cabai rawitnya sesuai selera pedasnya Kemudian disini ada satu bawang putih, satu siung ya Kemudian ada lada ku, nanti kita pakai secukupnya Disini ada satu buah bawang bomba yang udah aku potong-potong kayak gini Dan nanti juga kita akan pakai sedikit saus sambal ya teman-teman Disini aku pakai saus sambal ABC, teman-teman boleh pakai merek apapun Nah untuk bumbu halusnya disini ada tujuh buah cabai merah besar, satu butir kemiri Dan lima siung bawang merah yang akan kita blender nanti ya Nah ini bumbunya udah aku cuci bersih dan kita mau blender dulu ya teman-teman Nah disini udah lama blender bumbunya aku masukkan minyak, sedikit minyak Nah untuk menumis disini aku kasih margarin sedikit supaya lebih gurih kayak gitu ya teman-teman Dan kita tumis dulu bawang putihnya sampai harum Nah sampai harum ya teman-teman Kalau udah harum seperti ini sekarang kita masukkan bumbu halusnya yang udah kita blender tadi Nah kita aduk-aduk sebentar sampai bumbunya ini berubah warna atau matang ya teman-teman Nah ini untuk bumbunya harus benar-benar harum dan matang ya teman-teman Kalau udah agak keringan kayak gini kita masukkan bawang bombay Nah ini kita tumis lagi bawang bombaynya Sampai bawang bombay ini sedikit layu ya teman-teman Dan disini aku masukkan setengah bungkus lada bubuk Nah dan juga aku masukkan sedikit kunyit Nah ini gak nyampe setengah sendok teh ya teman-teman Supaya warnanya itu lebih bagus aja Nah ini bawangnya udah layu sekarang kita masukkan air sedikit Supaya kayak saus kayak gitu ya teman-teman Nah kemudian disini aku mau masukkan saus sambalnya sekitaran 2 sendok makan Nah disini teman-teman untuk udangnya kenapa aku masukin terakhir Karena udang itu tidak enak kalau dimasaknya itu terlalu lama teman-teman Nah kalau udah bumbunya semua masuk kayak gini Sekarang baru kita masukkan udangnya Ini udangnya udah aku kasih garam sama jeruk nipis Nah tujuannya supaya ada sedikit asem-asem kayak gitu ya teman-teman Biar lebih seger aja kayak gitu Jadi air jeruk nipisnya gak aku buang lagi Langsung aja kita masukkan Dan kita masukkan cabai rawit sama tomat Nah ini kita akan masak sebentar ya Sampai udangnya itu matang Sedikit matang aja Nah sambil menenggu udangnya teman-teman Ini aku mau potong dulu daun bawang Nah ini aku potong batangnya dulu Ini aku cepetin aja ya Supaya teman-teman gak bosan nontonnya Nah ini untuk daunnya juga kita potong-potong kecil kayak gini Nah ini untuk daun bawangnya sesuai selera ya teman-teman Tapi kalau aku lebih suka banyakan daun bawang Nah jadi teman-teman kalau gak suka Boleh di skip atau dikurangin aja Nah ini tinggal kita oseng-oseng Jadi ini teman-teman boleh berkuah Jadi sesuai selera boleh dimasak agak kering Jadi tergantung selera masing-masing aja ya Ini aku masukin sedikit kaldu bubuk ya Rasa ayam Sedikit aja teman-teman Nah disini juga aku masukin sedikit kecap Sekitar setengah sendok makan Karena orang rumahku teman-teman gak suka manis ya Jadi kalau teman-teman yang suka manis silahkan ditambah sesuai selera aja Oke ini udah matang Waktunya kita sajikan ya teman-teman Nah ini udangnya sudah matang teman-teman Ini rasanya enak banget teman-teman Nah mau buka puasa atau makan sahur pakai udang ini teman-teman Ini makannya dijamin bikin nambah ya Nah buat teman-teman Selamat mencoba resep udangnya Semoga suka Jangan lupa untuk klik subscribe dulu Karena gak ada ruginya teman-teman Siapa tahu menu yang kita bagikan Itu bermanfaat untuk teman-teman semua Dan siapa tahu itu menjadi menu baru buat teman-teman semua Dan terima kasih yang udah menonton Selamat mencoba ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba